Intro Saya berada di Sanur, Bali dan dari sini saya menyampaikan inspirasi mengenai pernikahan yang bahagia Inspirasi kali ini saya ambil dari artikelnya Mary Lee Boyak yang berjudul Just Be There Yang penting ada di sana, pendampingan maksudnya Misalnya ada kasus, kenapa saya diceraikan, saya akan didirikan anak saya, saya masak, saya menyediakan makanan Saya selalu ada di rumah, dia kenapa diceraikan, selalu ada di rumah Kenapa? Karena tidak pernah mendampingi pasangannya Menikah adalah hidup bersama jangka panjang Pacaran adalah dua orang yang saling mencintai Tapi pernikahan adalah dua orang yang saling bertanggung jawab Dan tanggung jawab dalam pernikahan yang salah satu cukup penting adalah pendampingan sebagai teman hidup Sebagai pendamping Ketika dia berjuang, apakah anda di sampingnya? Ketika ada sukses, ya pasti di sampingnya Ketika dia berhasil, anda di sampingnya Tapi waktu dia sendirian, waktu dia bergumul, waktu dia mengambil keputusan Terutama waktu saat-saat perintisan Ya, merintis lagi, nanti juga ditinggalin Nah, dia merintis sendiri, anda tidak mendampingi Dia asik berdua, merintis usaha, merintis bisnis, merintis pelayanan Dengan sekretarisnya, dengan pendoa syafaatnya Bukankah itu yang terjadi dengan kasus-kasus perselingkuhan Di mana orang akhirnya menemukan teman hidup yang baru Istrinya tinggal teman tidur, anda tidak di sampingnya Karena itu, Mary Lee Boyak berkata Just be there Asal anda di sampingnya, maka paling tidak anda aman Untuk bahagia, nah tips berikutnya Jika anda punya pasangan, seorang tokoh, aktor, pembicara, motivator Nah, banyak orang merindukan punya pasangan seperti itu Tapi yang mendapatkannya, kadang mendapati pasangannya selingkuh Nah, apa salahnya? Just be there Apa? Saran untuk ada di sana sebagai pendamping Maka jadilah pendamping sebagai pendengar, pengagum, atau supporter yang positif Kenapa? Karena seorang pembicara atau motivator Dia menyampaikan orasinya, menyampaikan ceramanya Wah, banyak orang mengagumi Lalu berkata, saya dapat inspirasi, saya diubahkan Ya, istrinya berkomentar Dari dulu yang diomongin itu saja Ya, saya bosen dengerinya Saya tidak mau ikut, saya dengerin kamu sudah bosen Wah, dia tidak ada di sana Bahkan ketika dia lagi dikagumi banyak orang Dalam puncak kesuksesannya Ketika dia sedang berprestasi Tidak ada di sampingnya Anda dalam bahaya Karena Anda tidak menjadi orang yang dibutuhkan Ketika Anda, ada pasangan Anda Membutuhkan Anda sebagai supporter, sebagai pengagum Paling tidak, Anda menjadi teman hidup Untuk menikmati bersama-sama keberhasilannya Tipsnya adalah Jadilah teman hidupnya Dan bukan hanya teman tidurnya Ketika hal-hal saat-saat dimana Itu penting bagi pasangan Anda Dia jadi pembicara, dia jadi motivator Dia meraih prestasi tertentu Dan Anda tidak di sampingnya Dia mengharapkannya Tapi kalau terlalu lama Anda diharapkan Berkali-kali diharapkan Tapi Anda tidak pernah ada Maka akhirnya dia tidak mengharapkan lagi Nah, kalau tidak mengharapkan lagi Artinya juga dia tidak membutuhkan Anda lagi Kalau dia tidak membutuhkan Anda lagi Dia butuh siapa? Dia akan menemukan siapa yang dia butuhkan Yang memberikan apresiasi, yang mendampingi Yang di sebelahnya, yang menjadi supporternya Menjadi teman hidupnya, jadi penolongnya Itu bisa sekitarisnya Bisa tim kerjanya Dan Anda akan kehilangan pasangan Anda Karena itu mari kita belajar dalam hidup ini Sering orang tidak belajar Mengalir begitu saja Ya kan saya bosan ikut acaranya dia terus Anda harus belajar mencintai Dan bisa menikmati kebersamaan Ketika bersama dengan pasangan Anda Dalam perjuangannya, dalam pekerjaannya Dalam hal-hal yang penting baginya Dan juga dalam hal hobinya Paling tidak Anda bisa Bukannya tidak sama sekali Tapi Anda harus mengatur ritme Supaya Anda paling tidak ada di ruang jiwanya Ada di dalam kehidupannya Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sanur Bali Salam bahagia Terima kasih telah menonton